Untuk semua penonton MOP Lovers nih, pastinya pada malam hari ini ketika kalian nungguin, saya udah yakin dari sosial media yang udah kita upload, pasti kalian akan menunggu untuk kalian bisa melampiaskan emosi dalam sebuah tayangan. Karena kita buka live comment, bener-bener live comment. Saya gak ngerti apa lagi yang dia buat sehingga membuat Indonesia menjadi pemberitaan saat ini. Angkat gak topi lo? Angkat, ngapain lo pake-pake topi? Coldplay? Ini topi bupati Coldplay. Terus? Dan ini dijual di MOP TikTok. Hubungin Ruben Onsu 150 ribu. Gak, gak ada gue yang ada ikut-ikutan gue ya. Bagi hasil, ben. Gak ada bagi hasil. Gila-gila. Coldplay pake bupati ngapain lo? Pokoknya kalo sampe Aldi Tahir kepilih jadi anggota DPR. Saya pindah negara. Itu poinnya gue ngundang lo sebenernya. Nih. He, error. Ini gue ngasih tau sama lo ya. Ini gue baca berita. Seharusnya sejujurnya nih Aldi. Ini bukan lo. Tuh. Kamunya adalah yang lain. Terus tiba-tiba gue denger lo katanya mencalonkan diri jadi... Anggota DPR RI. DPR RI? Iya. DPR RI? Iya. DPR RI. RI ya bener Republik Indonesia bener? Oh ini serius lo. Ini sesuatu yang menarik ya. Emang tadi ya? Gak apa-apa. Gue gak apa-apa. Tadi bukan gue. Ini perseptu mungkin. Oh gak gak gak. Gue gak main yang kebis. Jadi Sunandar. Enggak gak. Itu semua emang lo lulus semua tuh kayak gitu ya. Jadi lo itu wakil DPR apa? Insya Allah Dapil Jabar 6. Dapil mana? Sama sama Vicky dong? Enggak Vicky Bekasi Kota. Oh. Iya. Jadi lo Bekasi? Karawang, Purwakarta. Oke. Mungkin penonton kita malam hari ini Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Ya ini bisa menonton bagaimana sebenernya orang yang bisa kalian pilih ya. Iya. Aldi. Tapi jangan pilih saya. Gak usah pilih saya. Apa? Jangan pilih saya. Udah pasti. Gak usah, gak usah. Kenapa? Gak usah, gak usah, gak usah dipilih. Eh lo kenapa gak mau dipilih? Udah gak usah orangnya. Enggak. Pertanyaan gue gini. Ini ada kabarnya tau bener tau enggak. Lo katanya ada dua partai. Tadinya mau tiga. Satu lah lo Ben. Katanya ada dua partai. Mana mungkin saya poligami partai. Jadi satu? Satu. Oh jadi tentang kabar yang katanya lo ada dua partai salah? Benar. Lu gimana sih gesrek? Bener lo ngomong? Itu bener. Cuman partai yang lama saya udah ngundurin diri. Oh. Sekarang saya di. Gabung partai yang sekarang. Partai sekarang. Partai yang sekarang ini lo di Dapil. Jabernam. Jabernam. Marilah seluruh rakyat Indonesia. Arahkan pandanganmu ke depan. Oke. Wak waw. Adi. Luka the star. Diam gak? Diam. Gue siram air nih. Diam ya. Kucing berantem kali ya. Adi. Ini gue serius. Emang apa yang lo mau lakukan untuk negara ini ketika lo jadi anggota DPR? Sebelum kita ngobrol serius izinkan saya minum air putri. Bismillah. Apa? Pertama-tama. Bismillah. Saya mau baca Al-Fatihah buat semuanya. Seluruh Dapil saya konstituen dan seluruh pemirsa. Insyaallah. MOP nomor satu. Youtubenya di Indonesia. Amin. Amin. Al-Fatihah. 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 Amin. Dewi Persik, mantan istriku sayang. Doain ya. Mantan suamimu ini insyaallah jadi anggota DPRN. Lu minta doa sama istri lu. Kok sama mantan istri? Iya semua mantan istri. Istriku. Calon istri. Calon istri. Calon istri. Serius gue. Apa yang lu mau lakuin sama negara gue tanya. Barusan saya sudah lakukan. Kembaranku Ruben Ongsu. Saya sudah melakukan. Berdoa bersama? Mendoakan Indonesia. Kalau apa yang akan saya lakukan lagi. Pilih aja dulu. Lu juga belum tau lu mau ngapain? Iya. Saya juga belum tau mau ngapain. Orang belum kepilih. Kalau udah kepilih. Baru liat nanti saya ngapain. Iya kan siapa tau kan negara butuh yang jenaka ya. Iya kan? Enggak juga. Jadi kalau seandainya lu kepilih gitu? Iya pilih aja dulu. Ngapain beranak-anak? Iya. Kalau kepilih terus lu mau ngelakuin apa lu belum tau. Kalau saya kepilih saya akan bikin film bisikan jenazah 2. Join sama Ruben Ongsu. Gak usah. Udah udah udah. Udah udah udah. Horror genre masing-masing saya. Gue syuting horror. Kehidupan horror. Udah udah udah. Sekarang yang gue tanya nih. Oke. Ini menarik juga sebenernya buat Aldi. Di. Ini akhirnya lu terjun ke dunia politik. Itu kan sebenernya kan rizkan banget di. Pesaingnya juga banyak. Iya. Yang kuat juga banyak. Di dapil lu ini siapa yang paling kuat? Semuanya kuat. Semuanya kuat. Iya. Ada artis juga disitu? Gatau. Gatau? Belum tau. Orang saya baru gabung artis seminggu kok. Baru seminggu gabung? Baru seminggu ben. Berarti lebih lama Vicky dong? Vicky lama. Lama mendudanya dia. Iya 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 iya. Jadi akhirnya lu pengen jadi caleg gitu. Insya Allah. Istri lu dukung gak? Jujur gak istri lu? Gak, gak dukung. Gak dukung. Gak dukung. Gak terus? Iya gue yang dukung dia. Jadi kalo dia capek gue dukung-dukung deh. Dia lu jadi caleg gak dukung? Gak support? Kayaknya sih enggak. Maksudnya kayaknya enggak gimana? Dia lebih milih gue jadi suami yang setia. Bukan yang setia kali menurut gue. Suruh jadi suami yang waras kali gak? Hahahaha Kan setia juga kayaknya kalo dulu. Kalo iya ya, lu gak takut gagal. Ben. Lu pernah kan dulu kan? Pernah. Gagal kan? Saya calon gubernur Sumatera Barat gagal. Gagal kan? Kan rupanya pernah bikin tesimo nih dukung. Iya nyesel deh. Ya salah banget. Orang udah ditodong gitu disuruh ngomong. Iya ya. Semangat gitu ya terus. Semangat. Udah gitu pindah lagi, pindah daerah terus go dubbing lagi. Lu. Hehehe. Tapi pada minta lagi kan repot. Yang udah ada video. Minta lagi gak bakal dikasih ya? Iya gak bakal dikasih. Tapi kan dia sahabat yang mendukung. Gak ada sahabat-sahabatan gue gak pernah sahabat. Tapi gini. Iya. Nyapres presiden ee Amerika. Iya. Waktu itu saya ngelawan Joe Biden. Lu? Yes. Cuman saya kalah sama Joe Biden. Joe Biden yang terpilih ya termasuk saya dagang mie ayam lagi. Nyayam juga gak laku. Iya udah bungkus. Tutup juga. Aldi. Ini ee... Kenapa lu gak takut gagal lagi? Gubernur gagal. Gubernur gagal. Dua kali tuh? Gubernur pertama di Sumatera Barat. Kedua di Sulawesi Tengah. Gagal. Rumah tangga dua kali gagal. Ya berarti setelah kedua bisa berhasil gitu. Doain aja Ruben. Gak usah lu menyanyi menyanyi mau ngapain. Mau ngapain. Minta doa. Bawa air sama sini gua bacain. Nah akhirnya apa yang membuat lu tuh. Kayak gini loh. Kalau kita pelajaran dari... Siapa? Luki Hakim ya? Siapa? Andri Tolani. Ngapain belajar dari Andri Tolani? Kan gagal dia. Enggak. Luki Hakim yang kemarin tuh. Oh mundur. Mundur yang dia mundur tuh. Dia gak mundur bukan gagal. Iya. Belajar dari dia kan dia mundur itu karena ada sesuatu kan. Ya di dalamnya begini, begini gitu. Ya berbeda. Gini ya. Bang Luki Hakim tuh mundur karena dia gak maju. Jadi itu haknya dia. Dia mau mundur. Mau lanjut. Yang gagal Andri Tolani. Sama Aldi Taher. Iya. Namanya depannya sama A. Inisialnya sama lagi. Andri Tolani, Aldi Taher. Wah ini mah kode nih. Kode apa Andri? Kode apa Andri? Kode janya gagal juga. Jadi. Tapi gak. Ini jujur serius. Seberapa yakin lu pasti bisa menang? Maksudnya bisa dapet? Insya Allah. Doain aja. Minta doa restu. Dari Bang Deddy Corbuzier. Dari. Kenapa Deddy Corbuzier lu minta doa? Karena emang gak boleh gue minta doa sama dia. Iya boleh. Tapi ngapain? Yaudah gini Ben. Terjun di politik itu lebih keren daripada terjun dari lantai 20. Nah itu jawabannya. Siapa tokoh politik yang lu suka? Ruben Olsu. Marilah seluruh rakyat Indonesia Arahkan pandanganmu ke depan. Mars. Lagu Mars. Lagu Mars. Itu udah di hati banget ya. Jiwa raga insya Allah. Bener-bener. Jangan terlalu banyak muncul di media. Dintar keburu sadar nanti partenya. Marilah. M.O.P. Kita bersama. Jangan bawa gue. Bikin film. Bisikan jenazah 2. Bisa. Trillernya udah ada Ben. Ya kalo lu yang jadi jenazah beneran gue ngomong. Kan calon gue juga calon jenazah. Adi. Sekarang gue tanya. Lu jadi calon. Lagislatif. Lagislatif. Ya. Ya. Jadi apa. Misalnya gini. Kan kalo gue agak kurang paham tentang hal itu. Tiba-tiba kan ada di komisi 3. Komisi itu. Nah. Berarti kalo lu tuh. Kalo masuk lu di komisi berapa? Jadi. Untuk masalah nanti insya Allah saya terpilih. Doa dari temen-temen semua. Mau ditaruh di komisi 1, 2 sama pak ketum. Ya saya ngikut aja. Tapi kan bidang kita Ben sama Ben. Yang nyambung. Bidang kesenian. Hmm. Tapi kan saya juga alhamdulillah sarjana ekonomi. Masa? Emang iya ya? Lu sarjana ekonomi? Emang iya Ben? Tapi ga sesuai sama ekonomi. Hahaha. Tapi lu pokoknya gini. Apapun bidang yang ditaruh. Itu udah pasti yang nyambung sama lu. Itulah yang mengabdi Ben. Karena sebelumnya. Lu udah interview dulu. Yes. Udah ngobrol dulu sama pak ketum. Yes. Oke. Di. Terlepas dari itu. Tentang Indonesia. Apa yang kepengen lu perbaiki sih dari Indonesia? Oke. Saya taruh dutupi saya ya. Sipatau laku ini ya. Bentar ya Ben. Untuk Indonesia. Apa yang saya mau lakukan. Pilih aja dulu Ben. Saya ga mau berjanji Ben. Ya emang lu ga ada agenda. Iya sih. Emang lu ga ada plannya. Emang ga ada? Iya kan? Makanya liat aja. Kalo cuma berjanji-berjanji. Plan-plan-plan disampaikan. Toto-nya. Ga dilakukan buat apa? Kalo lu berarti Bekasi ya? Bekasi. Eh. Kalo wali kota Bekasi itu siapa? Sekarang? Iya. Coba kita google yuk. Iya ya. Iya kan? Oh lu sudah mudah kan? Ada google. Iya. Maka gua cuma nanya siapa tau gua bisa dapet diri. Lu gapapa. Lu mau nanya dari google juga ga ada kasar. Namanya gua nanya. Iya. Iya. Gua cuma informasi doang nih. Gua juga warga Bekasi nih soalnya kan ya. Eh jangan lupa cob. Pilih gua Ben. Iya. Ga usah pilih gua Ben. Ga usah pilih gua Ben. Terus akhirnya. Iya. Nah gini. Di. Ini. Ya mungkin banyak temen-temen juga yang gagal. Akhirnya berhasil. Dan akhirnya. Ya bisa menempati di posisinya. Ga ada kemungkinan siapa tau. Aldi kali ini dia berhasil. Amin. Kita ga pernah tau. Ya kan. Kita ga pernah tau kalo dia berhasil. Tapi banyak juga cibiran juga sebenernya. Iya sih. Lu disana. Lu nanggap ini gimana? Ya. Alhamdulillah. Cibiran itu sebenernya adalah doa. Cibiran itu lu doa? Iya. Ya. Kita ga perlu negative thinking. Ga perlu seuzon. Kan aku belajar sama kamu Ben. Ga usah bobok gue. Ga usah bobok gue. Aku kan muridmu Ben. Ga usah bobok gue. Ga bobok lu tapi kita satu frame ini. Gimana ga bobok lu? Udah ga udah. Gue wancara lu aja. Gue udah mau dengerin lu ngomong. Iya. Nih gini. Ini katanya di akun sosial media lu juga banyak di blog sama temen-temen artis. Iya. Iya. Dan saya mau daftarin rekor muri. Kenapa? Karena itu suatu prestasi. Di blog banyak artis. Coba siapa yang di blog banyak artis. Belum ada kan? Gue juga. Gue blog juga. Jangan ga men. Nanti gue gimana? Pan sosial. Oke. Kenapa sih? Lu pernah nanya ga sama mereka langsung kenapa? Ruben Onsu. Calon presiden Republik Indonesia. Jangankan temen artis. Istri gue aja mau nge-blog IG gue. Saking ganggu banget? Bener. Dan lu cuek aja? Iya mau gimana lagi? Iya lu cueknya bodo amat gitu? Iya mau di-blog kek. Mau di-unblock kek. Iya mungkin ya lupa calling gue nyanyi. Shooting. Buat popok anak. Pokoknya intinya mah kalo ada apa-apa oper harus ada. Buat popok anak Ben. Iya. Anak lu sampe umur berapa sih pake popok mulu? Lu setiap kemana-mana lu ngomong popok mulu. Hah? Anak gua sih satu tahun setengah ya udah ga pake popok ya. Kayaknya anak lu udah lebih deh umurnya. Itu hiasan deh Ben. Oh hiasan doang. Sampai kapanpun kan dia anak gua. Iya. Makanya gua cuma nanya ini sampe kapan sih anaknya pake popok. Gitu kan siapa tau kan lu bisa dapet. Ntar dikirimin sama orang popok satu truk lu bingung. Hahaha. Iya kan? Iya juga ya. Tapi gini. Emang lu membuat kegaduhan apa sih sampe mereka akhirnya ngeblok lu atau sosial media lu tuh? Gue cuman ngajak mereka baca Quran. Insya Allah ngingetin. Oke. Tapi ya tiap hari. Ngingetin mereka gitu? Iya. Lu kenapa ingetin ke temen artis? Kenapa ga ke diri lu sendiri? Iya juga ya. Tapi sebenernya gini Ben. Gue mention tiap hari. Mungkin juga kuota mereka abis kan gara-gara gue mention terus. Makanya di blok. Supaya kuota ga abis kali ya. Oh karena kuota lu kebanyakan. Bukan kuota mereka. Oh. Kuota gua ya abis terus sih gara-gara gue posting mulu. Loh? Sehari gua bisa 20 kali posting. Loh? Feeds. Feeds? Satu hari. Lebih malah 30-40. Gila keren ya Div. Iya ga juga tekor Ben. Oh berarti kalo itu endorse tempat lu bener-bener mahal banget Bang Di. Iya ga juga. Karena ga ada yang endorse. Adi. Iya. Tapi gini. Banyak temen-temen artis yang dulunya deket banget sama lu nih. Dan akhirnya ngerasa. Lu kayaknya berubah deh. Lu kayak aneh sekarang gitu. Banyak gak? Banyak. Gimana caranya lu jawab mereka? Ya ga perlu dijawab. Karena yang lebih aneh mereka. Yang lebih aneh mereka? Iya. Jadi kita kan sama-sama aneh. Masa sama-sama aneh kita. Blok. Blok. Aneh itu kan bukan suatu kejahatan Ben. Ih rambut lu aneh banget. Jadi kejahatan? Keanehan itu bukan kejahatan. Oke. Jadi menurut lu apa yang lu lakukan orang ga boleh ngomong aneh sebenernya. Ya boleh. Cendela larang Ben please. Jadi lu paling ga mau ketika lu melakukan sesuatu kenapa lu harus larang gue gitu. Iya. Ini kan negara demokrasi. Kecuali gua melanggar undang-undang atau maksiat. Tapi sekarang sama Diner Candy udah temenan? Bukan temenan lagi. Dia colong istri gua. Diner Candy? Diner Candy. Tanya. Tapi gimana buat Diner Candy ini dia buang ludah. Ya mungkin nolak gua kali. D. Ya bener. Gini. Lu dulu bahkan pernah berjaya di era musik sama grup lu apa King Kong? King Kong. King Kong. Lu? Bagus berdua. Bagus? Iya. Bacan. Bagus cayang. Bacan tuh singkatnya bagus cayang. Engga. Lu sama si Arab itu. Oh Bobby. Trio buru-bur. Oh Trio buru-bur. Jadi grup gua tuh awalnya King Kong. Trio buru-bur. Nah sekarang gua mau bikin sama lu dulu cumi-cumi. Engga. 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 Ayo Ben. Enggausah udah-udah udah. Udah lu aja gua nonton lu aja. Itu sama siapa dong? Apa? Engga gua udah mau bacain komen lu aja gitu. Dan lu yang gua denger kata dapet tawaran jadi itu. Penyanyi pembuka di Coldplay. Iya. Siapa yang nawarin di? Engga tau siapa yang nawarin. Engga juga bingung. Itu ada berita rame juga kan? Gini deh. Jadi ada lagu buat Coldplay. Eh salah kunci lagi Ben. Eh salah kunci lagi Ben. Coldplay. I love you so much. Coldplay cuman gini-gini. Hah? Coldplay nge-reaksin lu cuman gini. Bukan gini aja. Kata. Wah waw. Kata Chris Martin gitu. Engga ini rame lagi. Apa yang lu buat sih tentang Coldplay? Engga tau gua juga bingung. Coba Tare. Tapi gini nih. Gimana kalo Ruben Onsu M.O.P bikinin konser Coldplay. Engga. Harga tiketnya 8.000 rupiah. Gua udah posting tuh di tiktok gua. Bobo gue lo? Iya. Gua toncok gue. Gua udah ribet sama adik gue. Gua paling temen yang ngobrol sama dia. Gua pagi-pagi ngeliat dia tiktok. Dagang Ciki. Di Ciki. Ben gua tuh ngikutin lo mulu Ben. Itu bukan dagang Ciki. Gini. Gini. Mi. Itu Topoki. Zaman dulu sebutannya apa? Itu Topoki. Beda. Ciki tuh Ciki. Topoki tuh dari terigu. Iya tapi kan dibungkus kan. Itu Ciki namanya men. Engga ada semua apapun bentuk dibungkus. Sepatupun dibungkus. Emang lu ada yang perlu? Adi. Gua yakin lu ada kabel yang error sih. Ini gua yakin. Asli gua yakin. Lu waktu kecil. Bu mau jajan Ciki di warung. Itu bukan Ciki kan gua yang dagang. Kok lu yang lebih nyolot? Yang beli siapa? Yang dua. Engga mungkin lu beli. Percaya gue. Aldi lu gak bakal mungkin percaya. Istri gua beli Ben. Istri lu? Bang Soaci beli dia. Dia? Doyan banget. Oh alamat minta ini. Boleh gak nextnya? Boleh gak nextnya endorse Ben? Ntar gua posi gigi. Gak udah. Gua nanti hubungin Bini lu sendiri aja. Nih gua kasih aja ya. Udah udah. Tapi bener gue. Bini gua nonton. Produk-produk dari MOP. Gua juga. Kemarin istri lu Sarwenda dagang handphone kan? He-he. Gua nonton Ben. Dia sekarang lagi dagang kabel. Serius ya? Ini kemudian gua ada yang kabelnya putus nih. Gua beli gua. Nah. Aldi. Lu kenapa suka bikin lagu-lagu tentang artis nih? Ya pasti kan jadi sorotan lagi. Lu sengaja atau memang lagi gak sengaja? Sengaja Ben. Sengaja? Dan kadang-kadang gak sengaja juga. Tapi pernah gak ada yang responnya jadi kurang bagus dari fansnya gitu? Kita kan pernah nge-MC acara Lesti dan Bilar. Diundang gue jadi MC. Kita ini berdua ini dua MC yang sangat kompat. Ini gua lagi ngomong tentang lagu. Gak lagi ngomongin nih. Nih. Gua lagi ngomongin ya. Tentang lagu. Ya. Ya. Ini lu kenapa bikin lagunya tentang artis-artis. Ya kan? Lu sadar gak tuh? Ya. Itu gua mau nyampein. Efek lagu itu gua diundang MC sama lu berdua. Efek lagu itu maksudnya? Efek lagu. Lesti sayang Rizky Bilar. Oh. Oke 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 gue mudeng. Oh jadi adanya lu di tempatnya Rizky Bilar sama Lesti. Dari lagu itu dulu. Gua tuh gak mudeng Aldi saking lu gak penting banget buat gue. Jangankan lu gua aja ngomong Udang. Gua juga bingung Rizky Bilar. Gua cuma gini doang. Gua udah telfon sama mereka. Lih 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 lih. Iya oke 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 deh. Gini ini. Oke deh oke deh. Gitu. Gua perjalanan dari mana waktu itu di karnaval pokoknya. Gua ngomong oke terus gua tidur lagi. Abis itu. Pas sampe iya ini kita tunggu Aldi ya. Hah? Aldi. Lu sangka Aldi beragi kan? Engga. Gua gatau. Pokoknya gua gatau gitu. Tapi dalam perjalanan kalo tau itu Aldi Tahir. Dalam hati gua nih. Iya. Jangan-jangan Aldi Tahir nih. Gua cuma gini doang ha 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 dalam hati gua. Eh pas ngomong lu ke Salaman. Lah beneran lu. Iya lu mau pulang lagi waktu itu. Gak layak sepanggung nih gua. Oh gitu asal muasal elunya. Gara-gara lagu ini. Rizky Bilar nelpon gua malem-malem. Bang besok ng-MC ya acara gua. Acara apaan sunatan anak lu? Bukan bang. Istri gua konser. Ya bang ya lu kan nyanyiin lagu oleh si Rizky Bilar. Lu ng-MC bang. Tiba-tiba gua dateng. Ternyata gua satu panggung sama MC Internasional. Lu ben Onsu. Dia bakal jadi MC Seagames nanti 2050. Kita di booking dari sekarang sama Panitia. Dan akhirnya kepilih tuh. Lu ditelepon langsung. Lu ga inget kita menang MC bareng Ben. Sekali doang di. Iya juga sih. Iya. Sampai lu data-data banget. Udah gua tau. Gua taunya lu sama grup-grup lu yang dulu. Yang lu bener gitu kayaknya. Mana ada grup gua bener. Pertama King Kong. Ubur-ubur. Ini nextnya gua mau bikin lagi nih. Lu sama Ivan Gunawan kan udah pernah kan? Pernah. Iya kan. Pedes merem. Pedes merem gimana lagunya? Pedes merem, pedes merem, pedes merem hatiku sama. Kamu, 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 kamu. Itu ciptaan siapa tuh? Alhamdulillah ciptaan gua Ben. Itu? Ya pokoknya lagu yang liriknya diulang-ulang itu lagu gua. Kamu, 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 kamu. Lagunya pedes merem, pedes merem. Dan hasilnya bener-bener pedes. Garing denger ya? Garing download. Tapi kalo ubur-ubur siapa? Ubur-ubur gua yang bikin lagunya alhamdulillah. Gua yang bikin? Yang bapak mana bapak, iya. Cinta ditolak, Bobby dan bareng-bareng. Oh. Gua ada lagu The Onsu. Oh, The Onsu. I love you so much. Oh, The Onsu. I love you so much. Ayah-Ayah-Ayah-Ayah-Ayah-Ayah-Ayah-Ayah Ruben. Ibu-ibu-ibu-ibu-ibu Sarwenda. Kakak-kakak-kakak-kakak-kakak-kaka-kakak-kakakonya. adek sekarang ya adek 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 tali taa Thalia Thania salah lu kenapa gak bantuin gua tadi nyanyi ini Adi ngelakuin apa nyimpen lagu ini dia spontan loh ya jadi lu duduk diem ada aja gitu ya apa alat musik yang lu bisa lagi selain gitar yang gua bisa mulut alat musik iya kan error lu ini musik ini udah gua bilang ya udah ini mah error ya orang Adi siapa penyanyi yang lu kepengen dia bawain lagu lu penyanyi top tanah air dengerin ya netizen temennya deterjen penyanyi yang pengen beliau nyanyiin lagu gua karya-karya gua yang lu kepengen lagu lu dibawain dia iya dari kati kata lu beliau mau kata lagu lu kata-kata beda oh iya iya maksudnya gua pengen musisi tersebut musisi papan atas ya penyanyi terpuji gua pengen beliau nyanyiin adalah Ruben Onsu Pepi lu gaben sama gue karya cash iya ulahlah udah tadi nih nih bener lagi gue tanya gak serius cuman lo bagi gak sih cash yang lain 2 hari 3 hari kadang-kadang seminggu nih adik ada Chris Dayanti Rosaa gak, Tetep Ruben Onsu walaupun ada Chris Dayanti, Ahmad Dhani, Rosaa gue pengen lagu gue nyanyiin sama Ruben Onsu kalo diundang besok-besok di Youtubenya Rosaa Nggak usah ya nyanyi Gue ini penjilat sejati Ben Oh iya ya? Lu ada icon lu tuh gitu ya? Lu tuh penjilat sejati gitu Gua ini penjilat nomer satu Siapapun di depan orangnya gitu? Siapapun Istri gua juga jilat Adi Lu kayak gini nih Ya tiba-tiba lu Menurut gua lu lagi keluar di jalur lu yang Dulu lu pemain senetron yang cool Ya yang keren Kata orang ya Tapi Adi Pernah gak istri lu nih Sampai bener-bener Marah sama lu dan Lu seluruh berubah sikap? Pernah Pernah? Pas lagi yang mana? Pas lagi belum ada transferan bulanan Dia lebih marah soal itu Ben Kalau ini dia buru amat Oh iya? Udah pasrah Gak pernah dia marah selikutnya Kamu gak kasih ngomongnya gitu? Pernah marah Tentang artisnya Awal-awal nikah Begitu dia tau gue begini Kok kamu gini banget sih? Iya sih pas turu Kamu nikahin Wah waw Langsung dia Aduh nyesel gua katanya gitu Ben Lu bener undang istri gua udah? Iya Iya Tapi honornya cash juga ya? Wabis aja Iya Ben ya Aldi Aldi Nah terus sekarang gini Gue tanya Di Jadi lu gak gampang Ya Kenapa Aldi itu harus Ya Jadi tulang punggung Harus Iya Semua kehidupan dari lu Ya Mau berusaha Mie ayam Mencoba Gagal Gagal Tapi Aldi orang yang gak pernah kendor sama semangat Bismillah Alhamdulillah Tapi lu pernah gak? Lu down sekali yang memang Susah banget lu dapet Aduh gua dapet ketiriman ini gua Emang udah harus jatahnya yang harus dibayar gitu Jujur ya Ben Waktu gua di kemo Kanker Kan gua stop Shooting Nyanyi Stop Nge MC Dan Ya itu Sedih kan Terus Ibu gua kan juga pejuang stroke Jadi ya Bismillah Akhirnya gua berdoa sama Allah Diberikan kekuatan Baca Alquran Bismillah Alhamdulillah Bangkit Ben Berkat doa Ruben Iya Pelan-pelan terlewati itu semua gitu ya Alhamdulillah Berarti kalo lu sekarang udah 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 jadi survivor cancer ya Nah gua kan pernah difonis kanker Gua udah pernah kemo 6 kali Ini bukan salah kemo nya nih Ya Jadi sampe gua wafat Gua tetep disebut penyitas kanker Survivor Minta doanya insya Allah Sehat terus ya Supaya bisa menghibur Ruben Onsu Supaya di calling lagi Sama MOP Amin Ini buat kasus Nanti nanti diundang lagi Ya Tapi Gini Aldi Ya ini ngomongin tentang lu sakit Ini kan Sebenernya waktu itu Berita yang mengejutkan juga buat Medianya Karena lu tiba-tiba Kayaknya lu sehat-sehat aja Tiba-tiba lu ngomumin Lu ngasih tau Kondisi lu Ya untuk Temen-temen juga jaga kesehatan Ini Pertama kali siapa yang tau Ketika Dokter menyatakan lu cancer Jujur ya Waktu gua pertama kali difonis kanker Yang pertama kali tau Pasti Istri ya Karena dia dampingin gua kan di rumah sakit Bu dokter Georgia Aisyah Istri gua Waktu itu ya Dan Gua belum berani ngasih tau ibu Ben Karena takut Ibu kan Stroke ya dari tinggi Takut ngasih tau Kaget Terus Yang tau adik gua yang kedua Yang cewek Bokap belum tau juga Keluarga besar belum tau Jadi pelan-pelan Itu kan butuh Satu Kebesaran hati Sama Ya pertimbangan Yang sangat matang ngasih tau Saya difonis kanker Dan Masya Allah Karya Irawan Almarhum Dia bilang Aldi Kalo kamu gak ngasih tau ibu Sedangkan doa ibu itu adalah Sangat mujarak manjur Untuk kesembuhan kamu Percuma kamu berobat kemo ya Kamu itiar yang lain Tapi ibu kamu gak tau Jadi Abis beliau ngomong gitu Dia termasuk Almarhum adalah mentor aku ya Termasuk Kak Juppe juga Julia Perez Dia yang ngemangatin aku Waktu aku difonis kanker kan Pas dipublish Dia nelfon aku Aldi kamu semangat ya dek Aku ngerasain apa yang kamu rasain Ini Kak Juppe Ya Allah kak makasih ya kak semangatnya Jadi Itulah Sahabat-sahabatku tuh Thank you banget Kayak Ruben juga kan Aku kan dateng ke acara Ruben waktu itu kan Terus Ruben Aldi semangat ya di Jadi Ya aku kan penjuang kanker ben Aku begini jujur Karena aku pengen happy terus ben Aku gak boleh sedih ben Oh Kita sebagai pejuang kanker Penyintas kanker itu Kalo kita sedih Kita stress Itu Nanti Sel kankernya itu Muncul lagi Hidup lagi Makanya Aku minta maaf ke semuanya Ke Pemirsa semua Kalo aku ada salah-salah kata perbuatan Aku gak ada niat untuk Nyakitin Aku cuman Pengen menghibur Itu loh Oke Ya pokoknya menghibur dengan cara Aldi Yang penting tanpa menyakiti orang lain Atau menyinggung orang lain Karena gini Sebenernya Kalo yang dimaksud Aldi itu tadi Kankernya Apa Kansernya hidup lagi itu karena Kalo untuk yang Sudah Kena kanser Itu dibilang sembuh total itu katanya gak mungkin Ya Istilahnya kalo udah itu Tiarap Tidur Ya jadi kansernya itu Tiarap gitu Jadi istilahnya tuh sama mereka tuh dibilangnya begitu ya dia Betul Dibilangnya Tiarap Akhirnya lo sudah melewati kemo itu Dan dinyatakan Kansernya Tiarap Alhamdulillah Dan Pada saat itu ya Lo mau mulai aktivitas lagi Ada jadi gak percaya diri Bingung gak percaya diri Sedih Mesti mau ngapain Tapi Alhamdulillah Karena Yang baru-baru udah mulai bermunculan lagi Iya Nah makanya Bismillah Aku mendekatkan diri kepada Tuhan ya Kepada Allah Baca Alquran Alhamdulillah dapat Kekuatan Dan sekarang Aku semangat Buat ibu aku Ibu aku baru kena stroke lagi kemarin men Empat bulan lalu Dan Ya Bismillah aku sama kakak sama adik Sama ayah semua Kita merawat ibu Ya berjuang untuk ibu Terus aku anak tiga Jadi aku tuh Kalo Kalian ngeliat aku ini Ya istilahnya mungkin kalian ngerti Ngapodor lah Itu aku Cuma pengen menghibur Dan Aku pengen semangat terus Untuk mencari nafkah Buat Anak istri aku Buat ibu aku Buat keluarga Dan Emang salah kalo aku Ceria Kalo aku Berkarya terus heboh Segala macem Ya Kan gak salah Ben Hmm Gitu Jadi Ini Masya Allah ya Beliau ini Sosok Ben Aku kaget Ben Waktu Ruben bilang Ini dari MOP Mengundang Adik Tahir Masya Allah Ben Aku kaget Ben Karena? Ya aku bersyukur Alhamdulillah Ben Gak semua orang bisa duduk disini Ben Aku gak nyangka judul ini Aku bilang ke istriku semalam Sayang Kak Ruben langsung undang aku Istriku sampai kaget loh Maka Alhamdulillah nih doa dari Ruben dari ibu semua Minta doanya dari semua Teman-teman Ya aku Bisa terus berkarya Menghibur Dan Insya Allah Bisa bikin kalian tersenyum semuanya Insya Allah Oke Tapi secara kondisi Aldi sekarang masih minum obat Atau Anya cek apanya? Kalo penyintas kanker Untuk obatnya adalah obat kemo Yang waktu itu masuk ke dalam tubuh aku Yang 6 kali kemo Selama setahun Kalo untuk obat lainnya gak ada Cuman pasti minum madu ya Buat pertahanan tubuh ya Imunitas Sama ya itu tadi gak boleh stress Harus happy terus Harus semangat Dan Ada sih istilah ini Kemarin sahabat cancer bilang Di Lo udah PET scan belum? Nah itu untuk PET scan itu adalah Gak memastikan lagi? Yes Nah itu dia disuntikin Gula Nih aku ada benjolan di tangan Tapi gak tau ini apa Tapi aku Ya mudah-mudahan ini bukan Ya na'udzubillah ya Tapi aku kemarin nanya temenku yang dokter Katanya nih kayak Itu Kelenjar Lemak aja bang Kata dia Ada dokter Isan Biren Beliau bilang Ya Buat mastiinnya pasti biopsi segala macem Cuman aku belum mau Ya itu tadi Suruh PET scan aku belum mau Ya intinya udah Positive thinking aja Doain Supaya sehat terus Dan Cancernya gak Kambuh lagi Adi Sebagai orang yang dulu Ya pernah berjaya di eranya gitu ya Dan terus akhirnya Lo Berhenti karena sakit Sebenernya Dan abis itu Sekarang lagi berjuang lagi Kenapa titik terendah lo Atau mungkin disaat Lo mau beli sesuatu Lo gak ada uang Lo mau beli ini Ya memang Waktunya anak Mesti beli ini Lo gak bisa Istri mau ini Lo gak ada Ada Saat itu gak Ya jujur ya Ben ya Gue itu titik terendah Dalam hidup gue itu Pas ngeliat Ibu gue Kena serangan stroke Waktu ibu sakit Itu adalah Hantaman dalam hidup gue Yang paling bener-bener Gue Gak percaya kaget Itu waktu itu gue Pas dulu SMA Ibu kena stroke Disitu gue bilang ke bokap Pokoknya Aldi gak mau Ngapa-ngapain Gak mau lanjut kuliah Aldi mau jagain ibu aja Di samping Terus saya bilang Nah kalo kamu kayak gini Ibu sedih Terus ibu bilang Waktu itu ibu Masih bisa ngomong ya Sekarang ibu pas stroke terakhir Bicaranya agak Terhambat ya Terus Kata ibu kamu harus sekolah nak Harus Lanjutin sekolah Kamu harus sukses Nah pas Ibu bilang gitu Aku langsung bismillah Aku harus jadi orang sukses Buat ibu Buat nyenangin ibu Buat nyenangin orang tua Jadi kalo ditanya Hal yang bener-bener bikin aku sedih adalah Di saat ibu sakit Makanya minta doanya Ruben semua Insya Allah ibu sehat Insya Allah ibu selalu dalam lindungan Allah Amin Sudah melakukan semuanya Belum Aldi untuk ibu? Belum ya Gak akan bisa Terbayar apapun Kita ngelakuin apapun Pokoknya tapi insya Allah Kita harus terus mengabdi Merawat Karena batinur Rasul bilang Ibumu, ibumu, ibumu Ben Alhamdulillah Ben Waktu aku lagi di kemo Lagi mual-mualnya Aku bilang ke keluarga semua Aku tetep pengen ada di samping ibu Karena doa ibu yang bikin aku sehat Ben Aku jagain ibu Ganti popok ibu malem-malem Pas aku lagi mual-mualnya tuh Kemo Itu yang bikin aku sehat Ben Alhamdulillah Bikin aku sembuh Bikin aku kuat Jadi kalo ditanya Udah ngelakuin apa buat ibu Belum ngelakuin apa-apa Pokoknya insya Allah Saya akan jaga ibu aku terus Saya akan merawat Mengabdi Berbakti sama orang tua insya Allah Ada keinginannya ibu gak Yang belum dibujud itu? Salah satu aja Namanya orang tua pasti pengen liat anaknya bahagia terus ya Doa orang tua pasti ibu gak muluk-muluk udah Pengen liat anaknya bahagia Makanya Kalo aku Bahagia happy terus Ibuku seneng Orang tua gak pernah minta apa-apa Orang tua gak pernah Nah ini ini gak pernah Liat anaknya bahagia aja Justru malah kadang-kadang anaknya nih yang Belum bisa bagian orang tuanya Kalo Ruben tanya Akhirnya Apa yang Belum pernah dilakukan buat ibu Insya Allah Saya pengen membahagiakan ibu terus Saya pengen naikin ibu Haji Ben Insya Allah Ibu sehat dulu Amin Allah Sehat abis itu Pengen naikin Haji Insya Allah Dan ya kita gak ada yang pernah tau Maksudnya Di balik sisi itu Di balik riangnya seorang Aldi Akhirnya Ya Ya semua orang pasti punya sisi dimana Tertawanya Aldi itu sebenernya Menyelimuti kesedihan Ya Dua poin menurut aku sih Ya yang Aldi tutupi itu adalah Aldi harus semangat dengan Sakitnya Ya Supaya Itu tidak reaksi Tidak aktif lagi Ya Kansernya Dan yang kedua Dia harus menutupi itu di saat Dia kalau mengingat ibunya sedih Jadi ya dia harus kembali ceria Aldi Mungkin ibu gak bisa balas obrolan Aldi Tapi aku yakin Tayangan ini Mungkin gak pernah Aldi lakuin Atau pernah aku gak pernah lihat Tapi Sananya ibu dengerin Hati dari Aldi yang paling dalam Siapa tau keluarga ngasih lihat tayangan ini Ke ibu Yang belum pernah Aldi ungkapin Sayangnya Aldi Atau apapun yang Aldi ungkapin Dari hati sekali Untuk ibu Pasti ibu Ada yang nyampein video Bismillah insya Allah ibu sehat terus ya sayangnya Insya Allah ibu bahagia dunia akhirat Aldi minta maaf kalau Aldi ada salah-salah kata perbuatan Dan Insya Allah ibu pulih seperti sediakala dari struknya I love you ibu Aldi akan terus disamping ibu Merawat ibu Berbakti sama ibu Aldi gak akan pernah jauh dari ibu insya Allah Ya Untuk MOP Lovers kita Deep talk with Ruben ini memang Buat saya kita Bisa melihat seseorang dari sisi yang luarnya saja Tapi Di balik itu semua Aldi hanyalah Ya orang yang biasa sama kita Ya dia juga punya tawa Dia punya air mata Dia punya sedih Dia punya ceria Dia punya marah Dia punya segala hal sama dengan kita Tapi Ya Semua orang berhak untuk menjalani Hidupnya dengan cara masing-masing Jadi makanya Aldi bilang Kenapa kalau kayak gini Lo komplain Lo bilang gak boleh Lo yang ini Jadi ya Semua orang berhak selama itu tidak menyakiti Selama itu tidak merugikan orang lain Atau mematikan rezeki orang lain Itu yang paling penting Aldi Sampai di poin ini Apa lo sudah merasa hidup lo ini Seperti yang lo harapkan atau belum Atau akhirnya ada yang terhenti Karena Lo Gak jujur ya Ben ya Kan Banyak yang pro kontra ya Bahkan ada Ya komen-komen Lo kenapa sih bang lo kenapa Ya termasuk Bang dari Kobuzer yang Ya tapi jujur Aku manusia biasa Yang mungkin gak luput dari hilaf Ya Mungkin perkataan Perbuatan Dan makanya nih Insyaallah nih di kesempatan ini Di Deep Talk with Ruben ini Saya Pengen minta maaf yang sebesar-besarnya Mohon maaf Erbatin Ke siapapun itu Ya Diluar sana Kalau saya ada salah-salah kata perbuatan Ya Dari Ruben nanya Apa dia yang Aldi pengen lakukan Dan Pengen ini Saya mau minta maaf aja Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Saya gak tau Umur saya nanti Ya mumpung masih ada umur Saya minta maaf Takutnya Saya belum minta maaf Saya udah keburu dipanggil sama Tuhan Itu sangat mengerikan banget Ben Aldi sendiri sudah bersiap sama hal itu sebenernya ya Oke Aldi Ini Aku ada Tiga Amplop ya Yang ada di sini Ya Tapi karena Aldi itu spesial beda ya Aldi pilih Yang mana Warna apa Umur Umur ya Ini jawab Aja Dikenal sebagai artis yang suka cari sensasi tapi banyak uang Ya Atau Artis yang banyak prestasi tapi uangnya gak ada Yang pertama Ben Yang pertama Ben Dikenal sebagai artis yang suka sensasi tapi banyak uang Iya Ben Iya Oke Coba kalo yang orang Semua juga kayaknya udah peretahui tuh Gak ditanyain lagi Ben Seandainya disuruh memilih salah satu pilih dunia entertain atau jadi anggota dewan Anggota dewan Ben Biasanya kalo ditempat saya tuh cuma satu gue mau tau tiga tiganya nih apa jawabannya Honornya tapi double kan Ben Ini ada tiga amplop loh Ben Gila gila honor Seandainya istri dan keluarga lo nyuruh lo untuk berhenti menjadi artis Apa yang lo lakukan Oke Gapapa Kan seandainya ya Ben Ben gue pamit dulunya ya Ben Error belum Oh belum Wih gue bayar setengah lo Gak Sebelum dia yang pamitnya gue yang pamit duluan Yang udah udah gitu soalnya Gue ditinggalin lagi Tapi kalo buat saya buat Aldi ya saya bisa menyimpulkan gini Ya buat Aldi ataupun cerita yang sama Dari segi yang mungkin kita menjadi orang yang selalu dianggap orang tuh tidak disukai Kita dianggap orang Apa aja yang kita lakukan dikomentari Apa aja yang kita lakukan itu dianggap salah Apa aja yang kita lakukan itu di mata orang tuh kayaknya Gak baik Gak bagus Pokoknya gak aja gitu ya Saya bisa mengutip dari hal Aldi ini gini Jangan cemaskan sebenernya apa yang orang pikirkan tentang kita Karena sesungguhnya mereka sendiri sudah sibuk dengan urusan mereka sendiri Hari ini sebagai penutup Aldi nyanyi lagi dia di Ya Gak sangat Ben Iya Berarti ada lagu buat deep talk Oke Ben Ada Sampai Aldi taher sayang deep talk Salah kunci Ben Tapi Ben Rubennya orang baik Keren banget Ben Makasih udah diundang Ben Ruben Onsu insya Allah Presiden Republik Indonesia Amin Enggak Ruben Onsu I love you so much Sampai jumpa Ruben Onsu I love you so much Yeah Terima kasih.